Pengadilan agama merupakan pengadilan yang khusus menangani masalah masyarakat beragama Islam Taukah kamu apa saja jenis layanan yang bisa kamu dapatkan di pengadilan agama Batu Sangkar? Pengadilan agama Batu Sangkar berwenang dalam menyelesaikan beberapa jenis perkara antara lain Pertama perkawinan yang terdiri dari perceraian, isbat nikah, dispensasi kawin, harta bersama, tak asu anak, izin poligami, dan lain-lain Yang kedua perkara waris, ketiga wasiat, keempat hibah, lima wakaf, keenam zakat, infak, dan sadakah, dan ketujuh perkara ekonomi syariah Berperkara di pengadilan agama Batu Sangkar dapat dilakukan melalui dua cara Yaitu secara manual dengan datang secara langsung ke kantor pengadilan agama Batu Sangkar Atau secara elektronik melalui aplikasi e-Core Berikut alur yang harus diikuti dalam menjalani proses berperkara secara langsung di pengadilan agama Batu Sangkar Pertama, setiap penggugat atau pemohon datang ke pengadilan agama Batu Sangkar Dengan menyerahkan surat permohonan atau gugatan Kedua, penggugat atau pemohon membayar panjar biaya perkara ke bank yang sudah ditentukan Yang besarnya sesuai dengan taksiran yang sudah dijelaskan oleh petugas layanan Ketiga, penggugat atau pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas layanan Keempat, petugas layanan menyerahkan satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar dalam aplikasi register perkara kepada penggugat atau pemohon Kelima, proses pendaftaran selesai Selanjutnya, para pihak akan mendapatkan panggilan sidang paling lambat 3 hari sebelum sidang dilaksanakan Tahap berikutnya adalah proses penyerahan berkas perkara dari petugas layanan kepada panitra Penentuan jadual sidang, penyerahan berkas dari ketua majelis kepada panitra pengganti Dan penyerahan berkas dari panitra pengganti kepada petugas layanan dan jurusita Pada waktu yang telah ditentukan oleh majelis hakim Para pihak akan dipanggil oleh jurusita untuk bersidang di pengadilan agama batu sangkar Selanjutnya, para pihak akan menjalani proses persidangan di ruang sidang pengadilan agama batu sangkar Apabila saat pembacaan putusan pada pihak tidak hadir dalam persidangan Maka jurusita akan memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir Setelah proses persidangan selesai Penggugat atau pemohon dapat menuju ke meja kasir untuk mendapatkan sisa panjar Jika terdapat sisa panjar perkara Apabila setelah 14 hari dari pembacaan putusan Para pihak tidak ada yang mengajukan upaya hukum Maka putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Dan akta cerai dapat diterbitkan Demikian informasi berperkara di pengadilan agama batu sangkar Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh